Oke, balik lagi ke video gue, dan di video kali ini gue akan nge-review monitor ini. Oke, selamat datang di channel Vince & Gadget. Nama gue Vince, dan hobi gue adalah Gadget. Jadi udah tau lah kenapa nama channelnya Vince & Gadget. Kita langsung ke reviewnya aja. Ini adalah monitor LG 24MP88. Ini monitor yang bisa gue bilang, sesuai di judul di thumbnail, adalah monitornya para YouTuber ataupun content creator. Sebenernya ini monitor yang gue udah beli lama, dan gue gak pikiran untuk review, karena sudah banyak reviewer-reviewer yang nge-review monitor ini sebagai monitor yang cukup baik untuk YouTuber ataupun content creator. Cuman belakangan ini, waktu gue udah mulai sering-sering upload, banyak banget yang suka nanya, bang itu monitor di belakang, monitor apa? Suka salah fokus sama monitor di belakang? Jadi gue rasa mungkin beberapa orang yang sedang mencari-cari komputer suka belum sadar tentang monitor ini. Yang menjadi bisa gue bilang monitor sejuta umat untuk para orang yang suka bikin Rakoto ngebangun desktop setup-nya. Kita mulai dari inbox-nya dulu. Jadi dalam box-nya sendiri ada monitor itu sendiri, ada kakinya, ada kabel HDMI, sama adalah kabel power-nya. Udah gitu dia layarnya 24-inch, ada yang versi dari 27-inch-nya, dengan fitur yang sama, 4-sided, atau mungkin 4 sisinya itu bisa dibilang bezel-less. Hampir tidak ada bezel, di kanan-kiri atas bawahnya. Untuk resolusinya sendiri, cuman ada di 1080, belum ada yang 2G ataupun 4G, mungkin itu ada di monitor-monitor jenis yang lain. Untuk port-nya sendiri, ada 2 HDMI input, ada 1 power, audio output, sama audio input. Sama tambah satu lagi ada port untuk VGA. Jadi total ada 3 input yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk penampilan yang ada di monitor ini. Gue sendiri pakai 2 input, pertama untuk PC gue sendiri, disetel di sini, ataupun misalnya gue lagi pengen pakai laptop, gue tinggal colok HDMI, colok ke belakang ini, ada kabel kecil di belakang. Ini untuk HDMI gue nanti colok ke laptop. Untuk refresh rate-nya sendiri bisa sampai 60Hz. Oleh itu, untuk navigation button-nya itu adalah toggle, atau mungkin kayak analog, bisa dipencet atas bawah kanan-kiri sama ditekan. Untuk ngatur volume up, volume down, atau mungkin ngatur brightness, ngatur kontras, ngatur preset, dan lain-lain. Di monitor-nya ini sendiri punya preset warna, jadi ada beberapa preset untuk kita monitor custom. Ada preset 1, preset 2, preset movie, preset cinema, preset musik, dan lain-lain. Yang gue sendiri kalau terpakainya itu ada di preset custom, atau preset awalnya dari dia, dan preset reader mode kalau nggak salah. Jadi warnanya, blue light filter-nya akan aktif, di mana warna putihnya akan berubah menjadi warna kekuningan. Lebih cocok buat yang suka ngerjain dokumen-dokumen, yang suka bekerja dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Gue rasa reader mode ini sangat membantu, atau mungkin seorang-orang yang suka baca blog. Itu tidak akan menyakiti mata, atau mungkin eye strain-nya itu sangat kecil. Untuk di belakangnya sendiri, sayang banget bodinya plastik full, dan tidak ada face amount. Jadi cuma ada kaki ini doang, dan tidak bisa dipasang ke tembok. Karena bener-bener tidak ada port mana lah, tidak ada port-port sama sekali untuk bisa dipasang ke tembok. Untuk yang menjadi minusnya adalah kakinya ini, bahannya plastik, dan hanya ada sumber satu titik. Jadi ini sangat mudah goyang. Ini gue goyangin meja, diikutan goyang. Tapi itu nggak jadi masalah, kalau misalnya desktop lo, mejanya bener-bener full stabil, jarang kegoyang. Monitornya juga nggak akan kegoyang. Ini sendiri gue juga goyang, karena gue paksa goyang. Atau mungkin misalnya meja gue lagi kegoyang secara tidak sengaja. Sekarang kita ke poinnya, kenapa bisa gue bilang sebagai monitor YouTuber, ataupun monitor content creator. Jadi ini adalah monitor yang bisa mungkin harganya paling cukup ideal, dengan fitur yang mempunyai color akurasi untuk sRGB-nya itu di 99%. Color akurasi sRGB itu apa? Itulah color space, di mana color yang ditampilkan oleh monitor ini bener-bener akurat secara 99%. Belum sampai 100% ya. Mendekati akurat untuk sebagaimana sRGB itu adalah color space yang biasa digunakan oleh media-media yang kita gunakan secara online. Entah itu kita nonton YouTube, entah itu kita nonton website, melihat website, entah itu kita membaca blogspot, kita main di handphone, dan lain-lain ataupun Instagram. Itu semuanya kita pakai namanya color space-nya adalah RGB. Jadi warnanya itu ada punya satu patokan yang sama, yaitu adalah sRGB. Dan karena warnanya sudah akurasinya 99%, untuk YouTuber yang suka melakukan prosesan pewarnaan atau mungkin color grading, atau mungkin lo yang pengen suka mewarnai video lo atau mungkin foto-foto uploadan lo itu, sesuai dengan kemauan lo, ya monitor ini yang cocok. Misalnya kan kayak sekarang, gue melihat yang gue editing ini, warnanya sudah cukup oranye, sudah cukup agak merah, sudah cukup di mata gue ketika gue menggunakan monitor ini. Dan ketika gue render dan gue upload ke YouTube, orang-orang yang menonton, dengan handphonenya, warnanya hampir kurang lebih sesuai dengan apa yang sudah gue edit di monitor ini. Jadi, terutama apalagi untuk yang pakai pengguna iPhone atau Mac, itu warnanya hampir sesuai dengan warna yang kita edit di sini. Kecuali beda-beda ya, misalnya kayak Samsung, punya kecenderungan untuk merubah warnanya menjadi lebih vivid, atau mungkin saturationnya ditingkatkan. Jadi, dari editing yang biasa sudah gue lihat, biasanya warnanya mungkin sedikit lebih menarik lagi, jadi warna hijaunya lebih hijau, warna merahnya lebih merah. Kalau misalnya monitor yang sRGB-nya di bawah 99%, atau mungkin semakin kecil angkanya, bisa jadi warnanya akan nyasar ketika lo sudah mulai upload. Jadi, mungkin di monitor ini, anggaplah monitor lain yang sRGB-nya di bawah 90%, makin kecil, mungkin di 80%, atau mungkin biasanya nggak berani sebut ya, kalau produsen-produsen. Udah di-edit, kita sudah melihat warnanya, wah ini warna sudah cocok banget dengan warna kita. Ketika kita upload, dan kita nonton di handphone, atau mungkin nonton di laptop lain, atau mungkin di TV lain, itu warnanya bisa jadi, lo sangat kecewa, warnanya terlalu merah, atau mungkin warnanya terlalu saturated, atau mungkin warnanya kekuningan, atau mungkin warnanya terlalu keijauan. Cuma satu poin yang harus diperhatikan, ini sRGB ya, sRGB untuk warna kita yang penggunaan secara media online. Di luar media cetak, jadi ada yang namanya Adobe RGB, dan ada yang namanya sRGB, dan ada yang di atas lagi namanya Profoto, bla bla bla. Kalau lo yang pengen suka memang editing-editing, untuk kepentingan cetak, misalnya untuk nge-print poster, dan lain-lain, monitor ini jangan jadikan pertimbangan, karena memang warnanya pasti, akurasinya akan berbeda. Warna ini lebih cocok digunakan, untuk kepentingan kita media online. Itulah kalau misalnya gue bilang YouTuber, pasti kan sudah seringnya nge-upload di handphone, ataupun konten kreator, lo mungkin suka sebagai selebgram, lo suka ngedit-ngedit video, atau mungkin foto, nge-uploadnya di sosmed juga, dan mungkin di media-media lain, yang ujungnya semuanya serba di media sosial. Oke, gue rasa video kali ini cukup, semoga video ini bermanfaat. Like video ini kalau suka, dislike kalau gak suka, share ke teman-teman lu, yang mungkin lagi cari monitor yang cukup menarik. Kalau bisa suka video-video di channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching, sampai ketemu di video selanjutnya.